Pusaka Gua Siluman Jilid 6 Setelah So Tengwi tertawan barulah Hau Yang Tek yang mati keranjang teringat akan gadis jelita yang datang bersama So Tengwi lah tahu bahwa gadis cantik itu adalah putri So Tengwi yang bernama So Li In dan ia merasa menyesal sekali mengapa tadi membiarkan gadis itu melarikan diri. Ia mulai mencari dan menyebar anak buahnya, namun Li In menghilang tak dapat dicari lagi. Dengan hati kesal dan makin gemas kepada So Tengwi. Hau Yang Tek berangkat kembali ke selatan, di sepanjang jalan menyiksa So Tengwi akan tetapi menjaga agar orang tawanan ini jangan sampai mati. Agar perjalanan dapat dilakukan dengan cepat, ia menyuruh orang-orangnya membuat sebuah kerangkeng besi dan So Tengwi diangkut seperti membawa seekor binatang liar. Di sepanjang jalan rakyat melihat keadaan pahlawan ini dengan hati marah dan berduka. Akan tetapi apakah daya mereka? Kaisar telah menganggap bekas pahlawan ini sebagai pemberontak yang harus dihukum. Akan tetapi, di antara rakyat jelata terdapat banyak bekas pejuang yang gagah perkasa, yang dahulu ikut dalam perang gerilia melawan penjajah Mongol. Mereka ini mengenal So Tengwi, mengenal orangnya dan mengenal perjuangan serta sepak terjangnya yang gagah perkasa. Mereka sendiri tentu saja tidak berdaya menghadapi pasukan kerajaan yang kuat, dipimpin oleh Kau Yang Tek yang berkepandaian tinggi, yang amat ditakuti karena ilmunya Hek Tok Chiang. Akan tetapi, diam-diam ada beberapa orang yang cepat mempergunakan kuda, mendahului rombongan ini menuju ke selatan, mencari hubungan dengan perkumpulan Tiong Gipai yang mendukung So Tengwi. Beberapa orang yang bangkit setia kawannya bahkan mengumpulkan kawan-kawan dan nekat berusaha merampas dan menolong So Tengwi. Akan tetapi orang-orang ini seperti serombongan nyamuk menyerang api lampu. Mereka merupakan makanan empuk bagi Aoyang Tek dan bergelimpanganlah di sepanjang jalan para orang gagah yang berusaha menolong So Tengwi. Tubuh mereka kaku dan terdapat tanda lima jari tangan hitam, inilah tanda bahwa mereka lewas sebagai korban tangan racun hitam yang ganas dari Aoyang Tek. Dengan sikap garang sekali Aoyang Tek terus memimpin pasukannya menuju ke Nanking. Ia sudah membayangkan betapa ia akan disambut dengan segala kehormatan atas hasilnya penangkapan pemberontak So Tengwi. Tentu kaisar akan menjadi girang sekali dan memberi hadiah besar, atau bahkan pangkat ayahnya akan dinaikan. Pada suatu hari, rombongan ini tiba di sebelah utara sungai yang C, sudah dekat dengan kota raja. Mereka memasuki sebuah hutan besar terakhir yang akan membawa mereka ke lembah sungai. Makin dekat dengan kota raja, hati Aoyang Tek makin girang, demikian pula anak buahnya. Pasukan itu tadinya sudah gentar kalau-kalau ada muslim menjegat, mereka maklum bahwa orang macam So Tengwi tentu mempunyai kawan-kawan yang lihai. Kini kota raja hanya tinggal beberapa ratus li lagi, terpisah sungai yang C. Mereka mulai tertawa-tawa dan bernyanyi gembira. Tiba-tiba mereka berhenti dan terheran-heran mendengar suara him, tetabuhan seperti sitar, yang amat merdu dan indah. Siapakah orangnya yang menabuh him di tengah hutan? Juga Aoyang Tek merasa heran sekali, timbul kecurigaannya. Akan tetapi mereka maju terus, mengambil jalan lain supaya tidak melewati orang yang menabuh him. Akan tetapi anehnya, kemanapun juga mereka menuju, selalu suara him itu berada di depan menghadang mereka, seakan-akan orangnya memang sengaja berpindah-pindah menghadang perjalanan rombongan ini. Perkuat penjagaan sekeliling kerangkeng kata Aoyang Tek hati-hati dan ia sendiri cepat memajukan kudanya mendahului rombongan. Tak lama kemudian sampailah ia di tempat terbuka dan dari pinggir jalan ia melihat seorang wanita cantik duduk di atas sebuah alat tetabuhan him yang terletak di atas pangkuannya dan ia mainkan him itu dengan asik. Wanita ini tidak muda lagi, akan tetapi masih mempunyai kecantikan yang membuat hati Aoyang Tek bergebar. Dapat ia membayangkan betapa jelitanya wanita ini ketika masih muda dulu, raut wajah yang elok masih nampak jelas sepasang mata bening berbulu mata panjang lentik, mulut berbibir merah masih tersenyum manis. Jari-jari tangan yang bermain-main di atas kawat him juga masih mungil terawat, bergerak lincah dan lemah gemulai seperti menari-nari. Lega hati Aoyang Tek ketika melihat bahwa yang menabuh him hanyalah seorang wanita lemah, sungguhpun ia agak terheran mengapa di tempat sesunyi itu terdapat seorang wanita menabuh him. Menilik pakaiannya, wanita ini adalah wanita gunung karena pakaiannya sederhana saja seperti pakaian pendeta namun potongan rambutnya tidak seperti pendeta. Tentu seorang wanita dusun yang istimewa pikirnya, atau dahulu bekas perempuan lacur yang pandai menabuh him dan sekarang di hari tua kembali ke dusun, pikir Aoyang Tek. Karena tidak melihat sesuatu yang membahayakan, ia bahkan turun dari kuda, menghampiri wanita itu, menonton orang main him sambil menanti datangnya rombongannya. Para anak buah pasukan juga menjadi lega bahwa pemain him itu hanya seorang wanita dusun yang sederhana, cantik lembut dan sudah setengah tua. Malah ada yang tertawa-tawa. Aduh merdunya, benar-benar membuat orang ingin mengasuh dan tidur kata seorang anggauta pasukan. Dan dia menemanimu sambil men him bukan orang kedua berolok-olok. Benar, biarpun sudah tua akan tetapi masih hebat menyambung orang ketiga. Wanita itu agaknya tidak mendengar atau tidak mau memperdulikan segala macam olok-olok kotor yang menghinanya, terus saja bermain him. Aoyang Tek yang memperhatikan permainan him itu, kagum bukan main. Pemuda ini adalah putra seorang menteri, sebagai putra bangsawan tentu saja ia tidak asing akan seni suara, bahkan ia mengerti bagaimana kalau menabuh him biarpun ia bukan seorang ahli. Melihat gerak jari wanita itu dan mendengar suara him, tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli, la makin tertarik lalu berkata sambil tertawa. Enci, kau mainkan lagu Dewi dan Gembala nanti ku beri hadiah banyak suara him berhenti dan wanita itu mengangkat kepala memandang. Aoyang Tek tercengang melihat sinar metu yang amat tajam dan sepasang metu yang jernih. Benar-benar wanita ini dulu tentu cantik jelita sekali, pikirnya kagum. Wanita itu menggerakkan biji matanya, menyapu semua orang, juga mengering ke arah kerangkeng di mana Sotengwi duduk bersandar uji besi dan matanya yang tak berberisi itu nampak mengerikan sekali. Wanita itu mengangkuk ke arah Aoyang Tek, kemudian ia menunduk kembali, jari-jari tangannya bergerak lagi, kini dengan lemah gemulai menciptakan suara him yang merdu merayu dan romantis. Memang yang diminta oleh Aoyang Tek tadi adalah sebuah lagu romantis yang mengisahkan percintaan antara seorang pemuda penggembala dan seorang Dewi Kahyangan. Lagu romantis ini menunjuk di kesayangan para kongcu, pemuda, hidung belang dan populer di tempat-tempat pelesir. Namun wanita itu dapat memainkannya dengan amat indahnya, terang bahwa wanita ini dahulunya tentu bukan seorang wanita baik-baik. Semua anggauta pasukan terbawa oleh pengaruh suara him yang luar biasa ini sehingga tubuh mereka bergoyang-goyang mengikuti irama, bahkan ada yang tak bernyanyi perlahan mengikuti lagu itu. Semua orang, termasuk Aoyang Tek, seperti kena pesona. Lagu itu makin lama makin memikat, suaranya melengking tinggi dan aneh sekali, beberapa orang anak buah pasukan ada yang jatuh terhidur. Banyak yang sudah menguap hampir tak dapat menahan kantuknya. Aoyang Tek sendiri merasa dadanya berderbar, telinganya mengiang dan matanya mengantuk. Kagetlah dia. Pernah dia mendengarkan kehebatan tenaga Iwokang yang disalurkan ke dalam suara dan bunyi-bunyian dan suara yang mengandung tenaga sakti ini dapat mempengaruhi pendengarannya. Melihat para anak buahnya seorang demi seorang roboh pulas dalam kera aneh sekali, ia menjadi cemas dan mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk melawan kantuk yang hampir tak dapat tertahankan lagi itu. Benar saja setelah pemuda yang memiliki kepandayan tinggi itu mengerahkan Iwokangnya, pengaruh suara itu buyar sebagian. Tiba-tiba terdengar suara gerengan keras dari dalam kerangkeng. Sou Tengwi yang kumat gilanya itu agaknya juga terkena serangan suara him dan biarpun ia buta, namun pendengarannya masih baik sekali. Maka untuk melawan pengaruh itu, ia mengeluarkan ilmunya, menggereng keras dan tiba-tiba saja terdengar suara tering-tering-tering senar him putus tiga buah. Ini menandakan bahwa gemas suara gerengan yang mengandung getaran itu masih lebih kuat daripada getaran suara him. Bagaikan digoyur air dingin setelah suara him lenyap, para anak buah pasukan yang tertidur tadi berlomcatan bangun dan saling pandang terheran-heran melihat kawan-kawannya sedang bangkit dan bangun dari tidur. Awoyang Tek sudah dapat menduga bahwa wanita pemain him ini tentu bukan orang sembarangan. Akan tetapi ia pura-pura tidak tahu dan hendak cepat-cepat pergi dari depan wanita aneh itulah merogoh sakunya, mengeluarkan tiga potong perak dan dilemparkan di depan wanita itu sambil berkata, Enci, permainanmu bagus sekali. Nah, ini hadiahku, ia menoleh kepada pasukannya dan memberi perintah untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi wanita itu memungut tiga potong perak sambil berkata, Untuk apa benda tak berharga macam ini sambil berkata demikian, sekali jari-jari tangannya yang halus itu mencengkeram tiga potong perak telah menjadi segumpal perak yang tak karuan bentuknya. Awoyang Tek makin terkejut dan membelalakan matanya sambil berkata, Habis, kau minta apa wanita itu tersenyum manis sekali, mencantolkan him di belakang pundaknya lalu berkata sambil menudingkan telunjuk yang mungil ke arah kerangkeng, kau minta aku bermain him dan kau berjanji memberi hadiah. Nah, aku minta hadiah binatang di dalam kerangkeng itu. Awoyang Tek tahu bahwa wanita ini mencari gara-gara dan tentu seorang di antara tawan Sotengwi atau seorang anggota perkumpulan Tiongipai. Maka ia berkata dingin, Hmm, apakah kau tidak tahu bahwa binatang itu adalah tawanan kami dan hendak dibawa ke pengadilan kerajaan? Apakah kau begitu berani mampus untuk merampas tawanan yang berarti pemberontakan besar? Tau An Yoka seorang wanita dan aku Awoyang Tek tidak bisa melawan wanita, apakah kau anggota Tiongipai dan kawan pemberontak Sotengwi ini wanita itu meludah? Jadi kau kah yang disebut Tau Yang Kongcu Ahli Hek Tok Tiang? Hah, kiranya matamu buta tidak dapat membedakan orang. Kau menuduh aku kawan setan Sotengwi. Benar-benar kau menghina sekali. Aku minta dia dari tanganmu bukan untuk menolong, melainkan untuk membunuhnya. Tahukah kau memang Awoyang Tek tidak tahu bahwa wanita ini adalah Louis Yunionio, ketua dari perkumpulan Hoa Lian Pai yang bermarkas di kaki gunung Tapaisan. Louis Yunionio ini adalah guru dari Hwi Owatiat Napelinimo Isteris Yang Pian Hai Leong Sin Keng. Biarpun Yapelinio sudah berpisah atau bercerai dari suaminya, namun berita tentang terbunuhnya Sin Keng oleh Sotengwi membuat hatinya berduka dan sakit. Ia mengadu kepada gurunya dan gurunya menyanggupi untuk membalaskan sakit hati ini. Oleh karena itulah Louis Yunionio ketika mendengar bahwa Sotengwi telah tertawan dan hendak dibawa ke kota raja, sengaja menghadang di tengah jalan untuk merampasnya. Sotengwi sebentar saja sudah tersiar luas dan setiap orang Kang Ong sudah mendengarnya. Awoyang Tek tentu saja tidak mau percaya akan keterangan Louis Yunionio. Ia bersiap sedia dan membentak, siapa percaya omonganmu? Kau siapakah aku Louis Yunionio ketua Hoa Lian Pai? Kembali Awoyang Tek melengak. Ia memang pernah mendengar akan nama perkumpulan Hoa Lian Pai dan ketuanya yang berilmu tinggi, akan tetapi ia tidak menyangka sama sekali bahwa ketua Hoa Lian Pai demikian cantik dan lemah lembut, pandai bermain himpula. Setelah mendengar bahwa ia berhadapan dengan ketua Hoa Lian Pai, Awoyang Tek tidak berani cengar-cengir lagi, tidak berani bersikap kurang ajar seperti kalau ia menghadapi seorang wanita cantik biasa. Akan tetapi, ia juga tidak mau tunduk dan mengalah begitu saja, apalagi mendengar bahwa nenek ini hendak merampas tawanannya. Ia tidak mau percaya begitu mudah akan keterangan nenek itu bahwa Soe Tengwi hendak dirampas untuk dibunuh. Siapa tahu kalau-kalau itu hanya siasat belaka dan nenek ini menggunakan akal untuk menolong Soe Tengwi karena untuk menggunakan kekerasan merasa jerih padanya. Ini mungkin sekali. Siapa yang tak pernah mendengar kelihayan Hek Tok Chiang? Apalagi sekarang dia mengawal tawanan. Aha, kiranya Louis Yuto Aniyo, Chiang Bunjin Hoa Lian Pai yang terhormat. Selamat bertemu. Telah lama si Yau temen dengar bahwa Hoa Lian Pai adalah sebuah perkumpulan bersih yang selalu membantu pemerintah membersihkan orang jahat. Tidak heran sekarang Toa Niyo hendak membunuh pemberontak Soe Tengwi. Akan tetapi, untuk urusan ini harap Toa Niyo ikut dengan kami ke kota raja, di sana Toa Niyo dapat mengajukan permohonan kepada ayah agar Toa Niyo diberi kesempatan melaksanakan hukuman mati yang pasti dijatuhkan kepada pemberontak ini. Bagaimana Louis Yudh Niyo Niyo tersenyum sindir? Hatinya panas sekali mendengar betapa ia disuruh mengajukan permohonan seakan-akan kedudukan Menteri Aoyang Peng begitu tinggi sampai-sampai ia harus merendahkan diri. Jangankan terhadap seorang Menteri seperti Aoyang Peng, terhadap Kaisar sendiri pun belum tentu ia sudi merendahkan diri. Aoyang Kongcu, usulmu itu terbalik. Aku harus membawa binatang ini kepada muridku, Huyo Wakiap Nappelinio yang hendak membalas sakit hatinya. Setelah muridku melakukan pembalasannya, baru kau boleh membawa mayat binatang ini ke kota raja untuk dijadikan bukti jasamu. Bukankah kau akan mendapat pahala yang sama besarnya? Aoyang Tek mendongkol sekali karena di ejek. To'anio, harap kau ingat bahwa pada saat ini aku adalah seorang yang memanggul tugas dari Kaisar. Oleh karena itu, harap kau tidak menghambat perjalanan kami ke kota raja, ketua Ho'alian Pai memperlebar senyumnya, berkata halus akan tetapi menyengat hati, sudah lama aku mendengar tentang Hektolok Cilang yang liai, agaknya kau orang muda hendak mengandalkan Hektolok Cilang untuk mengabaikan usulku, ya To'anio, kalau aku orang muda berani menentang To'anio, anggap saja hal itu sebagai keinginanku menambah pengalaman dan pelajaran, sebaliknya kalau To'anio berani menentang utusan Kaisar, bukankah itu sama halnya dengan memerontak dan berdosa besar? Jawab Aoyang Tek. Bagus. Kau hendak berlindung di balik nama Kaisarmu. Aku tidak mengenal segala Kaisar, bagaimana bisa memberontak? Tak usah banyak cakap tinggalkan binatang dalam kerangkeng itu, habis perkara Aoyang Tek melihat wanita itu sudah mengambil him yang tergantung di punggungnya. Pemuda ini marah sekali dan tanpa banyak cakap, ia lalu menggerakkan tangan kiri mengirim pukulan Hektolok Cilang. Biasanya, sekali pukulan saja sudah cukup membuat lawan roboh binasa. Louis Yunionio maklum akan kehebatan pukulan Hektolok Cilang inilah tidak berani menerima begitu saja, cepat mengangkat him yang dipegang di tangan kanannya, menangkis pukulan yang datangnya dekat, bukan dilakukan dari jarak jauh, pukulan yang pasti akan mengenai dadanya. Berak him yang terbuat daripada kayu hitam pilihan itu pecah berantakan, melayang ke sana kemari pecahannya. Ada pun senar-senarnya juga putus semua dan maut. Akan tetapi di lain pihak, Aoyang Tek terhuyung mundur. Dari tangkisan him tadi menyambar tenaga yang amat dasyat, membuat kuda-kudanya tergempur dan terpaksa ia tak dapat mempertahankan kedua kakinya dan terhuyung-huyung. Louis Yunionio menjadi pucat saking marahnya melihat alat tetabuhan yang disayangnya itu hancur oleh sekali pukulan pemuda itu. Di samping kemarahannya, juga ia terkejut sekali. Memang ia telah mendengar akan kelihayan Hek Tok Chiang, akan tetapi tak pernah menyangka sehebat itu. Maka ia lalu menggerakkan kedua tangannya dan tahu-tahu ia telah memegang sebatang senjata yang amat aneh, yaitu berupa setangkai kembang terbuat daripada emas. Tangkainya panjang dan ada tiga helai daun terbuat daripada perak. Inilah senjata yang amat diandalkan oleh Louis Yunionio yang ia beri nama Hoalian Sien Kiam, pedang sakti Hoalian. Sebetulnya disebut pedang bukan pedang karena hanya merupakan setangkai bunga emas dengan tiga helai daunnya, akan tetapi Kero memegang dan mempergunakannya memang seperti orang bermain pedang. Itulah sebabnya mengapa senjata aneh ini disebut Hoalian Sien Kiam dan penggunaannya yang istimewa khusus diciptakan oleh ketua Hoalian Pai itu. Dengan senjata ini Louis Yunionio telah merobohkan entah berapa banyak lawan dan senjata ini pula di samping senjata himnya telah mengangkat namanya menjadi terkenal. Mereka bertempur lagi. Sekarang keduanya berlaku hati-hati setelah mengenal kehebatan tenaga lawan. Akan tetapi setelah sekarang Louis Yunionio mainkan senjatanya yang aneh, kelihatanlah bahwa kepandayan Ouyang Tek masih kalah sedikitnya dua tingkat oleh ketua Hoalian Pai yang lihai ini. Pukulan-pukulan Hek Tok Chiang tak dapat dipergunakan secara cepat lagi karena Ouyang Tek tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk melancarkan pukulan Hek Tok Chiang. Ternyata senjata bunga emas dengan tiga helai daunnya ini selelah dimainkan malah lebih berbahaya daripada sebuah pedang pusaka. Bunga emas itu berupa setangkai bunga teratai yang baru mekar, mempunyai tujuh belas daun bunga dan setiap daun bunga ujungnya runting seperti pedang hingga sama dengan tujuh belas pedang digabungkan menjadi satu. Belum lagi helai daun putihnya amat berbahaya karena daun-daun ini merupakan senjata-senjata tersendiri yang tak terduga arah serangannya akan tetapi yang selalu menyusul serangan bunga. Sebentar saja, belum tiga puluh jurus, Aoyang Tek sudah kebingungan karena tubuhnya terkurung rapat oleh senjata lawan yang berubah menjadi sinar kuning emas dikelilingi sinar putih. Sinar-sinar itu mengurung tubuh Aoyang Tek dan selalu mengarah jalan-jalan darah yang paling berbahaya. Hanya berkat Hek Tok Chiang saja Aoyang Tek belum roboh karena Louis Yunyo-Nyo agaknya juga jerih dan selalu melompat mundur apabila pemuda itu mempergunakan pukulan-pukulan jari-jari tangannya yang sudah berubah hitam, tanda bahwa daya racun hitam sudah mengalir penuh di tangan yang bersarung tangan itu. Kepung. Serbu Aoyang Tek dengan tak sabar memberi aba-aba dan pasukannya yang terdiri dari lima puluh orang mulai bergerak mengepung hendak membantunya menyerang ketua Hualiampai itu. Louis Yunyo-Nyo maklum bahwa menghadapi lawan sebegitu banyaknya bukanlah hal yang mudah, apalagi kalau di situ masih ada Aoyang Tek yang amat lihaik pukulan Hek Tok Chiang nyala bersuit keras dan senjatanya bergerak makin cepat mengurung tubuh Aoyang Tek. Akan tetapi para pemimpin pasukan sudah mulai bergerak menyerangnya dari semua penjuru. Terpaksa Louis Yunyo-Nyo memecah perhatiannya dan pada saat itu, pukulan Hek Tok Chiang yang dilakukan sekuat tenaga oleh tangan kanan Aoyang Tek datang menghantam dadanya. Ketua Hualiampai itu kaget bukan main. Untuk mengelak sudah tidak ada waktu lagi karena kedudukannya sudah sulit sekali dalam menghindarkan keroyokan tadi. Terpaksa ia malah mendekati Aoyang Tek dengan tangan kiri dibuka ia menyambut pukulan itu dan pada saat yang sama senjata anehnya menyambar leher Aoyang Tek. Plak Louis Yunyo-Nyo mengeluarkan jerit tertahan. Akan tetapi Aoyang Tek terguling oboh tak dapat bangun pula. Seluruh telapak tangan Louis Yunyo-Nyo menjadi hitam, sebaliknya Aoyang Tek terkena pukulan pada jalan darah di pundaknya, membuah ia pingsan. Ketua Hualiampai ini maklum bahwa tangannya sudah terkena racun, maka ia tidak mau membuang banyak waktu lagi, lah tidak mau melayani para prajurit. Sekali senjatanya menyambar, lima orang prajurit yang paling dekat teroboh. Yang lain menjadi gentar dan ragu-ragu. Louis Yunyo-Nyo melompat ke dekat kerangkeng dan menggunakan tangan kanannya menghantam pintu kerangkeng. Terdengar suara keras dan pintu kerangkeng menjadi putus-putus dan bejat. Akan tetapi sebelum ia turun tangan, kembali ia telah dikurung oleh pasukan kerajaan. Terpaksa ia mengamuk lagi dan beberapa orang roboh pula tak dapat bangun lagi. Sementara itu, tangan kirinya terasa gatal-gatal dan sakit. Tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan muncullah sepasukan orang terdiri dari anggota-anggota Tiong Gipai, dipimpin oleh Kwee Cunggan sendiri, di belakangnya kelihatan Pekong Sin Kau dan istrinya Anglian Citan Sam Nyo. Pekong Sin Kau Siok Beng Hoi dan istrinya sudah mengenal Louis Yunyo-Nyo maka tanpa banyak cakap lagi mereka ini lalu maju menggempur pasukan kerajaan, diikuti pula oleh Kwee Cunggan dan anak buahnya. Melihat datangnya bala bantuan pasukan kerajaan lari kocar kacir sambil membawa tubuh Rau Yang Tek yang masih pingsan. Hanya mayat-mayat saja yang mereka tinggalkan. Kwee Cunggan melompat ke dekat kerangkeng dan sambil bercucuran air matu ia memeluk Soe Teng Wih. Aduh kasihan sekali kau, Soe Suheng, tiba-tiba Kwee Cunggan merasa betapa pundaknya dipegang erat sekali oleh tangan Soe Teng Wih, sampai ia merasa tulang-tulangnya hampir remuk. Siapa kau? Siapa kau yang menyebut Soe Heng padaku? Pada saat itu Soe Teng Wih sudah siuman dan otaknya sedang waras. Soe Suheng, Siaw Te adalah Kwee Cunggan, murid termuda dari Kunlun Pai. Sayang Siaw Te datang terlambat sehingga Soe Heng menjadi korban keganasan kaki tangan Menteri Durna, pada saat itu menyambar sinar kuning. Ternyata Lui Suh Nyo Nyo yang melihat bahwa yang datang adalah kawan-kawan Soe Teng Wih dan di antara mereka terdapat Pekong Sin Kau Siok Beng Hui, merasa khawatir kalau-kalau pembalasan untuk muridnya kepada Soe Teng Wih akan gagal lagi tanpa banyak cakap. Lagi ia melancarkan serangan maut ke arah kepala Soe Teng Wih dengan senjata bunga emasnya. Melihat ini, Kwee Cunggan cepat mengangkat tangan kanannya untuk menangkis dan menolong keselamatan Suhengnya Soe Teng Wih terkejut sekali, hendak mencegah tidak keburu lagi. Biarpun ia sudah buta, namun kepandainya yang tinggi dan luar biasa membuat ia maklum bahwa datangnya sambaran angin pukulan hebat ini tak dapat ditangkis oleh Kwee Cunggan tanpa membahayakan keselamatan ketua Tiong Gipai ini. Maka menahan napas dan mempererat pegangannya padat pundak kanan setenya itu. Plak senjata bunga emas itu kena ditangkis oleh lengan Kwee Cunggan dan putuslah daunnya sedangkan Louis Sun Yonyo terhuyung bundur. Adapun Kwee Cunggan sendiri hanya merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar, lah merasa ada tenaga dasyat sekali datang dari pundaknya dan tenaga ini bertemu dengan tenaga hebat. Senjata nenek itu bertemu di telapak tangannya yang menangkis bagaikan dua kilat bertumbuk di udara. Sekarang setelah ia berhasil menangkis serangan nenek yang galak itu, ia merasa tubuhnya, terutama sekali tangan yang menangkis tadi, lemah seperti dilolosi urat-uratnya. Adapun Louis Sun Yonyo menjadi pucat mukanya lah kaget setengah mati, juga merasa malu sekali sehingga muka yang pucat itu sebentar-sebentar berubah merah sekali. Sebagai seorang dari golongan Ciam Pual, tingkat atas, ia tidak mau berlaku membabi buta dan nekat. Sekali gebrakan saja sudah mudah diketahui bahwa terhadap orang setengah tua yang memanggil Soh Teng Wui Su Heng ini memiliki kepandayan atau tenaga yang lebih tinggi. Diam-diam ia merasa heran sekali karena tidak mengira bahwa Sute dari Soh Teng Wui demikian lihainya. Pantas saja suami Linio binasa olehnya dan Tian Te Chun juga tewas oleh Soh Teng Wui, tidak taunya baru Sutenya saja sudah begini hebat. Menghadapi Pekong Sin Kau Siok Dieng Hui suami istri saja ia tidak takut dan merasa yakin takkan kalah, akan tetapi tangkisan tadi benar-benar membuat ia mengaku kalah. Ia melirik dengan matanya yang indah kepada Kue E. Chun Gan sambil bertanya, aku sudah mendapat pelajaran yang berharga, tidak tahu siapakah nama Eng Hiong yang gagah seorang Ang Gauta Tiong Gipai menyaksikan betapa wanita itu sekali gebrak saja kalah oleh ketuanya, dengan bangga ia menjawab, wanita gunung mana kau tahu. Inilah ketua kami Kue E. Chun Gan Tai Hiap ketua dari Tiong Gipai. Jangan kau berani main-main di depan kami. Orang-orang gagah Tiong Gipai mendengar ini, Louis Yunio-Nio tersenyum kecut, lalu mengibaskan bunga emasnya. Berak batu sebesar kepala kerbau yang berada di dekat orang yang bicara ini menjadi remuk dan debunya mengebul tinggi. Orang itu karuan saja menjadi pucat dan kedua kakinya gemetaran, akan tetapi ketua Hualian Pai itu pergi tanpa pamit lagi. Aliok, lain kali kau tidak boleh bicara mengacau balau secara sembrono bentak Kue E. Chun Gan menegur anak buahnya yang menjadi makin kuncup haitinya. Wanita itu hebat sekali, entah siapa gerangan dia terdengar Soh Beng Hoi menarik napas panjang. Kue E. Si Chu benar-benar memiliki tenaga simpanan. Dia itu adalah Chiang Bun Jin, ketua Hualian Pai bernama Louis Yunio-Nio dan senjatanya tadi yang disebut Hualian Sin Kiam, hebatnya bukan main. Terus terang saja aku orang sisok suami istri belum tentu bisa menangkan dia. Sekali lagi, Kue E. Si Chu, aku merasa kagum dan takluk padamu, entah dengan ilmu pukulan apa tadi kau sekali tangkis dapat membuat ia tunduk, semua anggauta Tiong Gipai meleletkan lidah mendengar kehebatan nenek tadi. Kue E. Chun Gan sendiri melompat bangun dengan matlah, terbelalak. Tak mungkin kalau Teng Kong Sin kau suami istri tak dapat melawan nenek itu, ia dapat menang dalam segerakan saja, lalu menubruk Soe Teng Wui dan memeluk Soe Hengnya itu. Harap Soe Tai Hiap jangan terlalu memuji Xiao Wute. Sebenarnya, tadi Xiao Wute berlancang tangan menangkis karena merasa khawatir akan keselamatan Soe Su Heng. Siapa kira bahwa ketika itu Soe Heng mencengkeram pundak Xiao Wute dan tahu-tahu ada tenaga luar biasa mengalir dari pundak ke tangan Xiao Wute dan dapat mengundurkan Ketua Hualian Pai? Bukan Xiao Wute yang lihai, melainkan Soe Su Heng ini yang ternyata telah memiliki kepandayan hebat sekali, Soe Beng Hui mengangguk-angguk dan memandang orang mula itu dengan kagum. Hem, pantas saja orang seperti Tian Te Chu sampai tewas. Ah, tentu Louis Sun Nyo Nyo tadi hendak membalaskan kematian suami muridnya, yaitu Siang Pian Hai Leong Sin Kang, semua orang sekarang mengerti akan duduknya perkara. Memang berita yang dibawa oleh anak buah bajak tentang sepak terjang Soe Teng Wui yang luar biasa tidak hanya terdengar oleh pihak Aoyang Tai Jin juga terdengar oleh kawanan Tiong Gipai. Dengan penuh penghormatan namun tergesa-gesa, Soe Teng Wui lalu dibawa oleh rombongan Tiong Gipai menuju ke utara, yaitu ke Peking. Kawanan Tiong Gipai hendak mengantarkan bekas pahlawan itu kepada Raja Mudayung Lo agar terlindung daripada ancaman kawanan Durna. Soe Teng Wui masih dalam keadaan tidak ingat, tidak mau banyak bicara dan ditanya apa-apa, tak dapat menjawab betul. Kwe E. Tung Gan seringkali mengucurkan air mata menyaksikan keadaan suhengnya yang benar-benar amat menyedihkan hati itu. Seratus li lebih sebelah selatan muara Sungai Huai adalah pantai batu karang yang amat sukar didatangi manusia. Daerah ini merupakan daerah mati, jangankan manusia yang lemah, bahkan binatang-binatang liar pun sukar mendatangi batu-batu karang raksasa yang merupakan pegunungan yang menjulang tinggi ini. Pegunungan itu amat suramnya, yang berada di tepi laut saja tidak kurang dari seribu kaki tingginya kalau orang naik perahu di pinggir laut. Mereka selalu menghindari daerah ini karena ombak selalu mengalun buas dan perahu akan dihempaskan remuk pada pantai batu karang. Dari jauh akan nampak batu-batu karang sebesar gunung dengan gua-gua hitam menyeramkan. Gua-gua ini mungkin sekali buatan ombak yang menghantam batu karang selama. Ribuan tahun lamanya, air laut yang mengandung garam itu menggerogoti batu karang dan membentuk gua-gua yang amat aneh, bahkan banyak di antaranya berbentuk pengkorak manusia raksasa yang menghadap ke arah laut, mengerikan. Inilah yang disebut gua siluman oleh para nelayan. Akan tetapi tidak seorang pun tahu yang manakah gerangan gua siluman, sakin banyaknya gua yang tampak dari laut. Juga untuk mendekati gua-gua itu tak mungkin. Didatangi dari darat, terlampau curam. Siapakah dapat menuruni jurang batu karang di tepi pantai yang selain licin dan tajam, juga terjal sekali itu? Didatangi dari laut lebih tak mungkin lagi karena perahu akan hancur dihempaskan ombak ke batu karang. Oleh karena tak mungkin orang mendatangi daerah ini, maka pantai laut kuning ini merupakan daerah mati dan kalau para nelayan ditanya apakah namanya daerah itu, mereka akan menjawab singkat, gua siluman, kecuali burung-burung darat dan laut, hanya dua binatang buas yang dapat mendatangi daerah itu, yakni ular-ular dan kera. Menurut berita angin, di daerah ini terdapat ular-ular yang paling besar dan berbisa, juga terdapat monyet-monyet yang aneh dan jarang terlihat di daerah ini. Di waktu malam, dari jauh orang dapat mendengar teriakan-teriakan monyet yang aneh dan menyeramkan saling sahut dengan pekek ayam hutan dan burung-burung laut. Para nelayan atau penduduk pesisir sekitar daerah itu seringkali bercerita dengan wajah ketakutan bahwa dahulu, puluhan tahun yang lalu di waktu para kakek-kakek ini masih kecil, di puncak batu-batu karang itu seringkali kelihatan sinar bergerak-gerak dan kadang-kadang terdengar pekek yang membuat bulu tengkuk berdiri meremang. Bukan pekek binatang hutan, bukan pekek burung hantu, melainkan pekek yang luar biasa anehnya dan yang membuat daerah itu seakan-akan tergetar karenanya. Ada pula yang bercerita betapa sekawanan bajak sungai ketika dengan berani mencoba untuk mendaki daerah ini, kedapatan telah mati semua dan mayat mereka mengembang di pesisir seakan-akan mereka itu dilemparkan ke bawah oleh kekuasaan hebat. Juga katanya ada seorang nelayan tua yang miskin dan jujur, ketika perahunya terbawa ombak dan ia tidak kuasa lagi sehingga perahu kecilnya dibantingkan ke arah batu-batu karang menghadapi kehancuran, tiba-tiba perahunya itu diseret oleh tenaga dasyat ke tempat aman. Semua ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, kini tinggal merupakan dongeng-dongeng dan orang berkata bahwa di tempat aneh itu tentu ada silumannya atau juga mungkin Dewa Laut sendiri yang tinggal di dalam gua. Malah ada yang berbisik-bisik mengatakan bahwa ia pernah melihat seekor naga bermahkota, mungkin Hai Liong Ong sendiri, Raja Naga Laut, terbang dari laut menuju ke gua-gua itu. Oleh cerita-cerita, tahyul macam ini, tempat itu menjadi makin terasing dan ditakuti orang. Tak seorang pun berani mencoba-coba untuk mendatanginya. Pula, berusaha payah-payah mempertaruhkan nyawa mendaki tempat berbahaya itu untuk apakah? Biarpun anggapan umum demikian, akan tetapi akhir-akhir ini kadang-kadang kelihatan orang-orang gagah mendaki pantai batu karang, tidak sampai ke daerah gua yang memang luar biasa sukarnya didatangi, melainkan kebagian pantai batu karang yang banyak lubangnya. Mereka ini adalah orang-orang berkepandayan yang datang uniu mencari sarang burung di tempat seperti itu. Yang datang hanya orang-orang cenggau yang membutuhkan bahan obat ini dan mereka mencari sarang burung bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk kepentingan pribadi. Biarpun yang datang itu sebagian besar adalah orang-orang konggau yang berilmu, tetap saja banyak di antara. Mereka yang tergelincir dan menemui kematian mengerikan di bawah, di mana ombak sudah siap menanti mereka untuk dibanting dan dihempaskan ke atas batu-batu yang runcing dan tajam. Semua orang konggau yang datang ke tempat itu adalah orang-orang lelaki kasar belaka yang bertubuh kuat. Akan tetapi pada suatu hari, dari arah barat, datang gadis cantik berjalan seorang diri menuju ke pegunungan batu karang ini. Dia masih amat muda, tidak lebih 16 tahun, berpakaian sederhana bersih, cantik luar biasa dengan sikap yang lincah gembira. Kalau ada nelayan atau penduduk di situ melihatnya, pasti mereka akan lari tunggang-langgang mengira gadis jelita ini seorang siluman, penghuni gua siluman. Memang amat aneh dan sukar dipercaya bahwa seorang darah muda yang masih remaja ini berani datang di tempat yang berbahaya seperti daerah gua siluman, kalau dia sendiri bukan seorang siluman. Darah jelita itu bukan lain adalah soliing dengan hati yang penuh dendam dan duka melihat nasib ayahnya yang mengerikan, gadis ini mengambil keputusan untuk mencari gua siluman dan memenuhi pesan ayahnya. Ia dapat menduga bahwa ayahnya tentu telah mendapatkan pusaka gua siluman, pusaka yang berupa pelajaran ilmu kesaktian yang luar biasa. Buktinya, menurut kongkongnya, kepandaian ayahnya biarpun tinggi akan tetapi ayahnya hanya menjadi murid Gunlun Pai. Akan tetapi setelah ayahnya mendapatkan gua siluman, ayahnya menjadi seorang sakti dan gila. Tentu ada rahasia hebat di balik ini semua, ada rahasia dasyat di dalam gua siluman yang harus ia datangi dan bongkar rahasia itu. Kalau dugaannya tidak keliru, ia akan mendapat pelajaran ilmu kesaktian seperti ayahnya di dalam gua itu. Ia hendak mempelajari sampai sempurna, sampai ia memiliki kepandaian seperti ayahnya atau lebih lihai lagi agar kelap ia dapat membalaskan sakit hati ayahnya. Dengan semangat besar dan hati tabah akhirnya oleh ing tiba di daerah gua siluman. Di sepanjang jalan ia sudah mendengar kehebatan daerah ini yang ditakuti semua orang, daerah yang katanya banyak silumannya. Akan tetapi biarpun semua orang mengatakan bahwa bagi manusia biasa, tak mungkin dapat menjelajangi daerah itu, liing tidak merasa kecil hati, lah mempunyai peta ayahnya dan dengan peta ini ia percaya akan dapat mencari gua siluman yang dimaksudkan oleh ayahnya. Gadis ini sama sekali tidak tahu bahwa semenjak dari Kitong, kota kecil di sebelah selatan An-Hawi, ia telah diikuti orang dengan diam-diam. Bahwa gadis ini tidak merasa dan tidak tahu bahwa dia diikuti orang, menunjukkan betapa lihai orang itulah juga sama sekali tidak pernah mengira bahwa ia diikuti oleh seorang perambok tunggal yang terkenal dan ditakuti orang, yaitu Hwi Ong Tiapnya Peliniu. Sebagai seorang perambok tunggal yang ulung, sekali lihat saja Hwi Ong Tiapnya Peliniu mengatau bahwa darah muda cantik jelita yang melakukan perjalanan seorang diri ini membawa barang-barang berharga terdiri dari emas permata. Tadinya ia berniat merampok nona muda ini di tengah jalan yang sunyi. Akan tetapi melihat sikap gagah perkasa dan wajah yang cantik jelita itu, timbul rasa suka di dalam hati perampok tunggal wanita inilah melihat seorang calon mantu yang amat baik dalam diri darah jelita ini. Alangkah akan senang hatinya mempunyai seorang anak mantu demikian cantik dan gagah, sebagai istri putranya, Sim Hang Lui. Oleh karena inilah yang diam ia terus mengikuti perjalanan liing, hendak mengetahui kemana nona itu pergi. Alangkah kaget hati Aplinima ketika ia melihat bahwa darah jelita yang diikutinya itu menuju ke daerah Gua Siluman, daerah yang penuh rahasia dan dia sendiri merasa ngeri dan tidak berani mencoba memasuki daerah yang disohorkan amat liar itu. Melihat gadis itu hendak memasuki daerah Batu Karang, dari jauh Hiap Limima berseru nyaring, nona yang di depan, tunggu dulu liing cepat menengok dan melihat seorang nyonya cantik berlari cepat sekali, ia terkejut. Gadis ini semenjak menjelajah ke selatan bersama kakeknya, selalu menemui orang-orang jahat dan ia selalu menaruh hati curiga kepada orang Kong O. Apalagi melihat betapa wanita itu seruannya amat nyaring mengandung tenaga IWK yang tinggi dan larinya juga cepat sekali, liing menjadi makin curiga. Tanpa menjawab dan tanpa menoleh lagi ia cepat lari ke depan memasuki daerah Batu Karang dengan mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat. Hei, nona yang di depan. Berhenti, kau memasuki daerah berbahaya kembali ia mendengar seruan. Liing makin curiga. Jangan-jangan orang itu hendak merampas petanya, pikirnya, maka gadis ini berlari makin cepat tanpa menghiraukan seruan orang berkali-kali. Akan tetapi jalan mulai sukar dan selain menanjak, juga tanah mulai tertutup Batu-Batu Karang yang tajam dan runcing. Kalau dibandingkan dengan orang biasa, kiranya kepandain liing sudah cukup tinggi dan kalau yang mengejarnya itu seorang ahli silat biasa saja, jangan harap gadis ini dapat disusul. Akan tetapi pengejarnya adalah wiong tiap, kupu-kupu terbang, yak linio yang terutama terkenal sekali akan ginkangnya yang tinggi sehingga mendapat julukan kupu-kupu terbang. Sebentar saja liing sudah tersusul. Liing hanya melihai bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang wanita setengah tua berbaju hijau cantik wajahnya, berdiri di depannya sambil tersenyum dan mengangkat tangan kanan menyuruhnya berhenti. Karena tak dapat melalui wanita itu, terpaksa liing menghentikan kakinya dan sambil terengah-engah kelelahan ia menegur, kau ini orang tua mau apakah mengejar aku seperti orang menagih hutang hui ong tiapnya pelinio sendiri adalah seorang yang berwatak lincah jenaka. Teguran setengah berkelakar ini tidak membuatnya marah. Ia hanya berdiri bertolak pinggang sambil melihat wajah dan bentuk tubuh gadis itu, lalu mengangguk-angguk dan berkata memuji, cantik, patut menjadi mantuku mukaliing merah dan ia berkata mendongkol, jangan bicara yang bukan-bukan. Kau mengejarku ada keperluan apakah akan tetapi hui ong tiap terus saja menatap wajah orang lalu berkata lagi, memang cantik sekali, entah kepandainya sampai bagaimana tingginya, liing makin mendongkol. Ia merasa seperti menjadi seekor domba yang ditaksir-taksir oleh seorang calon pembeli. Tanpa banyak cakap ia lalu menggerakkan kedua kakinya dan berlari lagi melewati sebelah kanan wanita itu. Eh, ii, eit, nanti dulu, Nona, aku mau bicara kata ayah Pelinio yang cepat mengulur tangan menangkap pergelangan lengan liing gadis ini semenjak kecil hidup di daerah Mongol dan ia pernah mempelajari ilmu gulat bangsa Mongol. Mungkin kalau bertempur dalam ilmu alat, ia bukan lawan hui ong tiap, akan tetapi dalam ilmu gulat, ia jauh lebih menang. Begitu lengannya tertangkap, sekali membalikan tubuh dan membungkuk, ia berbalik sudah menangkap lengan hui ong tiap dan sekali gentakan saja tubuh hui ong tiap sudah terlempar jauh. A. Y. A. 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 Hui ong tiap, ya Pelinio menjerit seperti wajarnya seorang perempuan terkejut. Akan tetapi di lain saat, liing yang menjadi bengong terlongong-longong melihat tubuh wanita itu dalam keadaan terlempar dapat bersalto beberapa kali lalu turun kembali ke depannya seperti terbang saja. Benar-benar hebat dan indah gerakan itu, seperti bersayap saja. Di lain pihak, Yap Pelinio merasa terheran-heran dan mengira bahwa gadis cantik ini benar-benar memiliki kepandayan yang lihai sekali. Memang selama hidupnya baru kali ini hui ong tiap menghadapi ilmu gulat mongol, maka ia sangat kaget. Kau lihai betul, coba sekali lagi katanya sambil menubruk maju. Wanita itu yang menaksir liing dan ingin mencari mantu untuk putranya, menjadi makin gembira melihat bahwa gadis cantik ini ternyata lihai kepandayanya, maka ia sengaja hendak mencoba. Dengan cepat ia mengirim tiga kali serangan beruntun dengan ilmu silat loalian pai. Akan tetapi alangkah herannya ketika melihat gadis itu mengelak dengan gerakan biasa saja, sungguh pun kedudukan dan perubahan kaki liing menunjukkan ilmu yang aneh dan tinggi. Hal ini tidak mengherankan. Liing sudah menerima petunjuk-petunjuk dari ayahnya dan sedikit banyak ia telah mempelajari ilmu aneh yang didapat ayahnya dari gua seluman. Akan tetapi ia belum dapat mempergunakan ilmu ini dengan baik, maka hanya kedudukan dan perubahan kaki saja yang tepat sedangkan gerakan tangan dan tubuhnya masih dalam posisi ilmu silat biasa yang pernah ia pelajari dari Hamintolosu. Kalau ya pelini mah menghendaki, mudah saja ia merobohkan liing dengan pukulan-pukulannya. Akan tetapi bukanlah kehendak wio tiap. Melihat liing tidak berdaya menghadapi serangannya, kembali ia mencengkeram dan kali ini kedua pundak liing kena ia pegang. Apa kau tidak menyerah sekarang? kata ya pelini sambil tertawa girang. Akan tetapi itulah kesalahannya. Ia masih belum sadar bahwa gadis itu biarpun tidak lihai ilmu silatnya, namun hebat ilmu bulatnya. Kalau diserang dengan ilmu silat, memang liing tidak berapa kuat. Akan tetapi jangan sekali-kali berani memegangnya karena begitu terpegang, ilmu bulatnya keluar dan orang yang memegang menderita kerugian besar. Demikian pula dengan ya peliniu. Tanpa ia ketahui bagaimana gadis itu bergerak, tiba-tiba pegangannya sudah meleset dari pundak dan sebaliknya pangkal lengannya terpegang, disusul pergelangan lengannya dan sekali lagi tubuh ya pelini mau terlempar tanpa ia dapat mencegah lagi, malah terlempar jauh dengan keraneh dan cepat. Dengan terheran-heran dan bingung ya peliniu mengeluarkan ilmu ginkangnya yang luar biasa. Ia dapat membalik di udara, berjungkir balik beberapa kali dan berhasil melayang kembali ke depan liing benar-benar seperti seekor burung walet cepat dan gesitnya. Eh, eh, kau mempergunakan ilmu apakah tanyanya dengan metel, terbuka lebar. Liing juga kagum sekali melihat kepandayan ya peliniu. Gadis ini tahu diri dan maklum bahwa kalau wanita itu menghendaki, beberapa jurus saja ia akan dapat dihajar roboh, lalu menjura dan berkata, harap bibi jangan main-main dengan aku orang muda. Orang sebodoh aku mana bisa melawan bibi yang lihai sekali ilmu silatnya. Aku hanya bisa sedikit ilmu bulat mongol, akan tetapi terhadap bibi mana bisa aku membanting ya pelini marakin tercengang mendengar gadis ini pandai ilmu bulat mongol. Apakah kau seorang gadis mongol? Aha, tak mungkin, tulang pipimu tidak malang, hidungmu tidak seperti burung. Kau seorang gadis hantulan, bukan suara pertanyaan ini terdengar penuh harapan. Biarpun gadis itu cantik jelita dan ia cocok sekali untuk mengambilnya sebagai mantu, kalau ternyata gadis itu seorang gadis mongol, ia tak mungkin bermantu seorang mongol. Sementara itu, melihat sikap nyonya ini, timbul kenakalan liinglah tersenyum manis, tubuhnya digoyang-goyangkan seperti sikap seorang gadis dusun mongol yang kemalu-maluan, lalu menggigit cunjuk dengan giginya yang putih dan berkata, aku memang seorang gadis mongol, sikap seperti ini dulu sering ia lihat pada diri gadis-gadis mongol. Ya li nimar mengerutkan keningnya, kecewa bukan main. Ah aku hampir tak dapat percaya. Namamu siapa? Namaku Bayin Kilan, liing mengambil nama seorang gadis mongol yang pernah dikenalnya. Aneh, aneh, pernah kulihat gadis-gadis mongol, akan tetapi tidak ada yang seperti kau. Dan bicaramu bukan seperti gadis mongol, ya li nimar menghentikan kata-katanya dan menengok ke kiri. Ia lebih dulu mendengar kedatangan seorang pemuda yang berlari cepat sekali. Melihat orang menengok, liing ikut pula menengok dan melihat bahwa pemuda itu bukan lain adalah siok bun, putra perkong sin kau siok beng hui. Nona so liing siok bun memanggil, girang sekali melihat gadis yang sekali bertemu telah merenggut semangatnya itu berada dalam keadaan selamat di tempat itu. Apa? Kau bernama so liing ya pelinio bertanya, wajahnya berubah merah sekali dan dipandangnya liing dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Dan kau putri so tengwi karena tadipun ia hanya bergurau dan sekarang namanya sudah disebut oleh siok bun, liing yang biasanya jujur tidak mau main-main lagi. Memang so tengwi pendekar besar itu adalah ayahku katanya bangga. Tiba-tiba ya pelini mau tertawa, suara ketawanya meninggi dan menyeramkan sekali, kemudian mendadak pula ia menangis terisak-isak menutupi kedua matanya yang mengalirkan air mata. Liing melenggong dan mulutnya celangap saking herannya. Kau, kau kenapakah tanyanya, melangkah maju menghampiri. Nona so, awas siok bun berseru keras dan tubuhnya melayang dekat dan di lain saat senjata gaotannya sudah menangkis pedang di tangan hui ong tiap ya pelini yang ditusukan ke arah dada liing. Pemuda itu terhuyung ke belakang dan tangannya tergetar, akan tetapi juga ya pelini mau mundur dua langkah. Tingkat tenaga iwa okang mereka seimbang, atau kalau pemuda itu kalah pun tidak berapa banyak. Liing kaget bukan main. Ia harus mengakui bahwa kalau siok bun tidak menangkis serangan itu dadanya tentu sudah disate oleh pedang nyonya aneh ini. Ia menjadi marah sekali. Eh, eh, apakah sudah menjadi gila? Mengapa kau menyerangku? Siapa kau dan apa sih kesalahanku bentaknya? Ya pelini mar melirik ke arah siok bun, lalu katanya. Aku hui ong tiap ya pelini yo, suamiku siang tian hai liong sin keng sudah dibunuh oleh si keparat so tengui ayahmu, maka kau harus mengganti nyawa kembali pedangnya berkelebat ke arah liing gadis itu cepat meloncat ke belakang. Ketika ya pelini mar mengejar, bayangan siok bun berkelebat dan pemuda ini sudah menghadang di depannya. Kembali ya pelini mau melirik, kini penuh ancaman. Siapakah siok bun adalah putra suami istri pendekar yang liai, ia amat tabah dan juga sikapnya halus. Lebih dulu ia menjura sebelum memperkenalkan diri, lalu menjawab, sudah lama siok bun mendengar nama besar hui ong tiap na pelini mau tokoh alian pai. Siok bun adalah putra pengkong sin kau bernama siok bun, gentar juga hati hai ong tiap mendengar nama pengkong sin au sebagai ayah pemuda tampan ini. Akan tetapi pemuda ini hanya putranya, betapapun liai tak mungkin ia kalah. Namun ia tidak berani semirono menyerang pemuda ini, tidak mau ia menanam bibit permusuhan dengan seorang tokoh besar seperti pengkong sin kau siok beng hoi dan istrinya, Anglian Citan Sam Niu. Ayah bundamu dengan aku tak pernah ada permusuhan sesuatu. Sekarang aku hendak membalas dendam kematian suamiku kepada bocah setan anak Soe Teng Wui ini, harap kau mundur dan jangan ikut campur, katanya, suaranya halus. Toa Niu, hal itu tak mungkin. Pertama, Soe Tai Hiyap adalah seorang besar, seorang pahlawan yang patut dihormati dan dikagumi, maka anaknya pun harus dibelak. Kedua, tidak mungkin aku yang sudah mempelajari ilmu silat, diam saja berpeluk tangan melihat seorang gadis hendak dibunuh oleh orang lain yang mengandalkan kekuatannya, ini sudah menjadi pegangan seorang gagah bahwa kita harus melindungi si lemah dari tindasan si kuat, mendengar ini Soe Li In bertepuk tangan memuji. Nah nah, kau dengar tidak? Kupu-kupu bilang, seorang nenek seperti kau masih harus diberi kuliah oleh orang muda, bah sungguh harus malu mukanya Pelini Mar menjadi pucat saking marahnya. Ia dimaki kupu-kupu bilang dan nenek-nenek, padahal banyak orang muda masih memuji kecantikannya. Karena Syok Bun menghalang-halangi, kemarahannya ditumpahkan kepada pemuda ini. Pemuda sombong, kau kira kalau sudah menjadi putra perkongsin kau lalu tidak ada orang berani kepadamu. Lihat pedang secepat kilat wanita itu menyerang. Syok Bun tidak berani berlaku lambat karena maklum bahwanya itu memiliki ginkang yang luar biasa sekali. Senjata gaotannya digerakan dan berkali-kali terdengar suara nyaring dibarengi bunga api berpijar ketika kedua senjata itu bertemu. Ling diam-diam merasa girang bahwa pancingannya berhasil. Ia memang sengaja hendak mengadu dua orang itu agar mendapat kesempatan melarikan diri. Ia tahu akan kebaikan hati Syok Bun dan kalau ia terlepas dari ancaman Yap Linio, ia masih tidak dapat terlepas dari pertanyaan-pertanyaan Syok Bun. Tentu pemuda itu heran sekali melihat dia berada di situ dan mendesak dengan pertanyaan. Setelah pemuda itu menolongnya, bagaimana dia bisa menutup mulut? Dan dia tidak ingin membuka rahasia gua siluman, tidak mau membuka rahasia ayahnya yang sudah dipercayakan kepadanya. Melihat dua orang itu sudah mulai bergerak dan makin lama makin seru pertempuran mereka, Ling mempergunakan kesempatan itu untuk diam-diam pergi dari situ, terus naik ke pegunungan Batu Karang. Peta itu sudah ia musnahkan akan tetapi sebagai penggantinya, di dalam otaknya sudah hafal dan sudah tergambar peta itu. Ia tahu kemana ia harus pergi. Sementara Wu, ketika Ling sudah tidak kelihatan lagi, baru Syok Bun terkejut dan bertanya, Nona So, kau berada di mana pertempuran telah berjalan 50 jurus lebih, masih belum ada yang dapat mendesak lawan. Mendengar bahwa Nona musuhnya itu sudah tidak ada di situ, Naf Su bertempur Yap Linio lenyap seketika dan ia pun melompat mundur, Sedangkan Syok Bun cepat melompat dan lari mencari Ling akan tetapi gadis itu tidak kelihatan bayangannya lagi. Juga Yap Linio mal mencari dengan maksud lain, namun ia pun tidak berhasil, Akhirnya Yap Linio mal tidak sabar lagi dan turun gunung, Sedangkan Syok Bun yang merasa khawatir akan keselamatan gadis itu, Masih terus berputaran mencari-cari. Tentu saja dua orang itu tidak dapat mencari Ling gadis ini mencari sebuah batu karang yang paling tinggi dan paling besar, Berbentuk menara. Dengan berani dan tanpa ragu-ragu ia mendaki naik, Melalui sisi sebelah kiri dan merayap terus sampai di puncak kiri. Ia melihat daun-daun pohon tersembul di puncak dan kiranglah hatinya. Itulah tanda-tanda di dalam peta tak salah lagi. Tanpa takut-takut ia lalu merayap turun dari puncak batu karang itu melalui tebing yang amat curam. Orang lain, bagaimana tinggipun kepandainya, Tak mungkin berani merayap turun ke tebing ini yang sama sekali tidak kelihatan bawahnya. Akan tetapi Ling sudah tahu betul keadaan tebing itu dari peta ayahnya, Lah melihat ke bawah yang kosong dan hanya ada cabang pohon yang tidak kelihatan pohonnya. Orang lain akan ragu-ragu karena tidak tahu apakah pohon yang tidak kelihatan batangnya itu cukup kuat. Akan tetapi Ling sudah tahu betul bahwa pohon itu amat kuat biarpun hanya kecil. Tanpa ragu-ragu ia melompat ke cabang itu. Benar saja, cabang pohon itu kuat sekali, batangnya yang putih amat let dan keras. Ling merayap terus, berpegang pada batang pohon itulah bergerak turun melalui tebing curam itu dengan amat hati-hati, Akan tetapi dengan tabah. Ia sudah hafal dari petunjuk peta, kemana kakinya harus melangkah. Memang orang lain akan merasa ngeri kalau belum yakin betul bahwa batu yang diinjaknya cukup kuat dan takkan terlepas. Sekali tergelincir, tubuh akan melayang jatuh ke bawah, ke permukaan air laut ganas yang dalamnya dari tempat itu ada ratusan kaki. Sambil melangkah Ling menghitung. Pada langkah ke-77, sudah dekat dengan permukaan laut yang menggelombang ganas, Ia melihat gua berbentuk tengkorak miring. Mulut gua merupakan telinga tengkorak itu dan lebarnya ada satu setengah tombak, bentuknya lonjong. Keadaannya gelap sekali. Amat sukar bagi Ling untuk melangkah ke gua ini, karena air laut yang sedang mengganas itu melontarkan ombak yang tingginya hampir sampai di kakinya. Akan tetapi dengan keberanian luar biasa gadis yang selalu ingat akan kesengsaraan ayahnya itu terus mendekati gua kemudian melompat ke dalam telinga tengkorak besar itu. Gelapnya bukan main setelah ia melangkah masuk. Jangankan hendak melihat isi gua, melihat tangan sendiri saja tidak kelihatan. Ling tidak menjadi gugup. Ia sudah bersiap sedia untuk mengatasi kesukaran ini. Dikeluarkannya sebuah lilin dan batu api dan sebentar saja ia sudah memegang sebatang lilin yang menyala terang. Ia harus menutupi lilin itu dengan tubuhnya untuk melindungi api daripada tiupan angin kencang yang datang dari laut. Dinginnya bukan kepalang. Akan tetapi lilin melangkah maju terus pantang mundur. Setelah melangkah maju kurang lebih seratus tindak ke dalam gua yang merupakan terowongan panjang itu, Ia tiba di jalan simpang empat. Menurut peta ayahnya, ia harus membelok ke kanan, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara di sebelah kiri. Liin seorang gadis tabah sekali. Mendengar suara ini, ia mengalihkan perhatian ke kiri dan otomatis kakinya membelok ke kiri. Suara itu makin terdengar nyata, seperti desis dan terasa olehnya angin perlahan bertiup dari depan. Keheranannya bertambah dan ia melangkah terus. Tibalah ia di depan sebuah pintu batu yang berbentuk bundar. Nyata sekali guratan pintu itu dan dari balik pintu inilah keluar suara mendesis dan angin itu. Ling mendorong pintu dengan tangan kiri, ternyata daun pintu mudah saja dibuka. Tangan kanannya tetap memegang lilin itu tinggi-tinggi di atas kepala, matanya memandang ke depan. Di balik pintu itu ternyata merupakan sebuah ruangan yang bentuknya bulat-bulat. Di tengah ruangan terdapat meja batu berwarna putih dan di atas meja itu terletak sebatang pedang yang sudah terhunus dari sarungnya. Sarung pedang menggeletak di samping pedang. Pedang itu mengeluarkan cahaya putih berkilauan seakan-akan terbuat daripada mutiara. Ling kaget dan girang sekali. Tak salah lagi dan tak dapat diragukan lagi, itu tentu sebuah pedang pusaka. Ia melangkah lebih dekat dan menjulurkan tangan yang memegang lilin ke depan untuk memandang lebih teliti. Tiba-tiba, SSSSTTTT tanda seru uat putih menyambar, angin berkesiur membuat api lilin di tangannya bergoyang-goyang. Ling mengangkat kepala memandang ke depan. Matanya terbelalak lebar, lilin yang dipegangnya terlepas dari angan dan padam. Gadis itu cepat menyambar pedang terhunus tadi dan melompat ke belakang. Di dalam gelap tangannya merabar-rabar saku mengeluarkan lilin dan batu apai lain. Apalah yang dilihatnya tadi benar-benar membuat semangatnya terbang melayang saking kaget dan takutnya. Ternyata bahwa yang bersuara mendesis itu adalah dua ekor ular yang besarnya hanya dapat ditemukan dalam alam mimpi. Segera ia menyalakan lilin kedua dengan tangan gemetar. Setelah lilin terpasang, lilin mengangkat lilin dengan tangan kiri dan pedang di tangannya sudah siap di depan. Gadis adalah memandang dan melihat dua ekor ular besar itu masih seperti tadi, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mendesis-desir, akan tetapi tidak berpindah dari tempatnya. Ketika ia memandang lebih teliti, ternyata olehnya bahwa dua ekor ular raksasa itu berada dalam keadaan terbelenggu oleh rantai baja yang panjang dan besar. Siapa orangnya yang dapat membelenggu dua ekor ular sehebat itu, hanya setan yang tahu. Ular itu mekar di bagian lehernya seperti ular kobra, hanya luar biasa sekali besarnya, tubuhnya seperti batang pohon cemara. Liin timbul keberaniannya setelah melihat bahwa dua ekor binatang raksasa itu terbelenggu, lah melirik ke arah sarung pedang dan baru terlihat olehnya ada corat-coret di atas meja batu itulah mendekat dan menerangi dengan lilin. Itulah tulisan tangan yang dibuat dengan mengguratkan jari di atas permukaan meja batu, terang dar besar. Setelah dapat membebaskan dua ekor ular baru boleh mengambil pedang dan tamat belajar. Demikian bunyi huruf-huruf itu. Cepat Liin menaruh kembali pedang terhunus tadi di atas meja di dekat sarung pedang, lah memandang ke arah ular, heran memikirkan bagaimana ular itu dapat hidup dalam keadaan terbelenggu. Tiba-tiba seekor di antara ular-ular itu menggerakkan kepala ke bawah dan tak lama kemudian kepalanya kelihatan lagi, sekarang sudah menggigit seekor ikan sebesar. Aha! Kiranya air laut mencapai tempat itu dari lubang di batu karang yang besar dan kalau air pasang, ikan-ikan laut terbawa masuk. Ikan-ikan itulah yang menjadi santapan dua ekor ular raksasa ini. Liin cepat mundur, keluar dari kamar ular dan menutup pintunya. Bagaimana mungkin membebaskan dua ekor ular itu? Akan tetapi, kalau orang sudah bisa membelenggu, tentu dapat pula membebaskannya. Dan ini membutuhkan kepandayan yang tinggi. Liin amat cerdik. Ia dapat menangkap maksud orang sakti yang dahulu menjadi penghuni gua ini. Dua ekor ular ini selain bertugas menjaga dan menakut-nakuti orang yang datang ke gua ini juga sekalian dipergunakan untuk ujian bagi murid yang hendak menamatkan pelajarannya. Dan pedang ini merupakan hadiah tamat belajar. Mengapa ayahnya tidak menyebut-nyebut adanya dua ekor ular ini dalam petanya? Tentu ayah sudah melihatnya pula, akan tetapi tidak dapat membebaskannya, buktinya ayah tidak mengambil pedang ini. Ayah hanya memberi petunjuk tentang jalan masuk ke gua siluman, sama sekali tidak menceritakan keadaan di dalamnya, aku harus berlaku hati-hati, Liin kembali ke terowongan dan tiba di jalan simpang empat tadi. Kini ia mengambil jalan seperti disebutkan dalam peta, yaitu dari jalan semula ia memelok ke kanan. Liin itu masih menyala dan diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Ia berlaku hati-hati sekali dan dengan penuh perhatian memandang ke kanan-kiri, melihat kalau-kalau di sepanjang dinding batu di kanan-kiri ada apa-apanya. Benar saja sangkanya bahwa ia akan menemukan sesuatu. Setelah ia melangkah 30 tindak, mulai kelihatan huruf-huruf yang diukir pada dinding batu karang. Tulisannya berbeda dengan tadi bentuknya dan ia mengenal tulisan ayahnya. Gadis ini sudah hafal akan tulisan ayahnya karena banyak kitab berisikan tulisan ayahnya berada di tangan Hamintolosu. Ia berhenti sebentar dan membaca tulisan ayahnya di bagian dinding terdekat. Dengan lilin didekatkan pada dinding, ia membaca beberapa huruf berupa sajak. Tiba-tiba tubuhnya bergoyang-goyang dan gadis itu menangis terseduh-seduh sekali lagi dibacanya sajak ayahnya itu dengan isak tertahan. Berjuang mempertaruhkan nyawa demi membela nusa dan bangsa. Istri pujaan menanti di utara bersama seorang putri ataukah putera. Namilana Dewi Pujaan Kalbu, masih ingatkah kau akadaku? Mengapa kau tidak datang mencariku? Di mana kau, di mana kau Namilana isteriku? Hati lilin terharu sekali dan kembali ia teringat akan keadaan ayahnya. Terbayang betapa ayahnya dibikin buta oleh Kai Song Chin Jin. Saking tak dapat menahan keharuan dan kesedihan katinya, liing terguling dan roboh pingsan, api lilim pun padam. Ketika siuman kembali dari pingsannya, liing segera mencari lilinya yang tadi terlempar dan padam. Keadaan di situ tidak gelap benar, remang-remang karena ada cahaya matahari masuk. Dinyalakannya lilin yang sudah didapatnya kembali itu dan ia melanjutkan penyelidikannya. Di ujung terowongan yang penuh tulisan ayahnya ini ia mendapatkan sebuah meja penuh kertas yang sudah dicoret-coret, ada gambar-gambar orang bersilat, ada tulisan sajak-sajak yang makin diperiksa makin tidak karuan bunyinya, seakan-akan membayangkan kekusutan dan kekacauan pikiran ayahnya. Selain ini ia mendapatkan pula sebatang pit, pensil, yang gagangnya terbuat daripada baja murni. Jelas bahwa pit ini selain dipergunakan untuk menulis, juga dapat dipakai sebagai senjata penotok yang cukup kuat dan panjang. Liing mengambil pit ini karena ia pikir, lebih baik mempunyai senjata dalam tempat mengerikan ini daripada bertangan kosong. Ketika ia maju terus ke arah ruang yang tadinya dijadikan kamar ayahnya, tiba-tiba dari pintu menyambar sebuah benda hitam kecil panjang ke arah leharnya. Liing kaget bukan main, cepat ia mengelak dan dijaganya agar lilin yang dipegangnya tidak padam. Ternyata benda itu adalah seekor ular hitam yang kini berenggak lengkuk di atas lantai, siap untuk menyerangnya lagi. Gadis itu bergidik. Tempat berbahaya, pikirnya pantas saja ayah melarang aku bicara tentang gua siluman, akan tetapi ia sudah siap-siap dan ketika ular itu tiba-tiba mengangkat kepala dan bagaikan seekor naga dapat melompat untuk menyerang lehernya, ia mengembasnya dengan pit baja itu. Tak ular itu terlempar dengan kepala remuk, tubuhnya menggeliat-geliat dalam sekarat. Liing jalan terus memasuki pintu ruangan batu yang ternyata merupakan sebuah kamar yang cukup bersih dan menyenangkan. Juga pada dinding kamar ini penuh tulisan ayahnya. Yang paling menyenangkan hatinya, pada dinding ini terdapat sebuah jendela yang berbentuk bulat lonjong. Sinar matahari dan hawa masuk dari lubang ini. Ketika ia menjenguk keluar, ia meletkan lidah karena ia melihat gelombang laut amat dasyat menghantam pantai karang, menimbulkan buih-buih keputihan yang bentuknya seperti setan-setan kelaparan yang hendak mendaki pantai karang itu. Benar-benar pemandangan yang amat menyeramkan dan menakutkan. Aku harus membuat penutup lubang ini, pikirnya. Karena takut bangkai ular tadi akan menimbulkan bau busuk kalau sudah membusuk, liing mengambilnya dengan pit dan melemparkan keluar jendela. Setelah itu ia kembali lagi ke lorong simpang empat dan kini melanjutkan penyelidikannya ke depan. Lorong itu makin lama makin sempit sampai ia terpaksa berjalan dengan membungkuk. Setelah berjalan seperempat li lebih, jalan menjadi sedemikian sempitnya sampai gadis itu terpaksa harus merangka. Lebih dari seratus langkah ia merangka dan akhirnya lorong menjadi tinggi lagi, lebarnya ada tiga kaki, tingginya sampai dua kaki lebih tinggi dari kepala liing-liing. Liing maju terus dan tiba-tiba ia amat terkejut mendengar suara luar biasa sekali, datangnya dari kanan-kiri. Suara itu mirip suara wanita menangis dan laki-laki meraung duka dan tiba-tiba api lilinya padam. Bulu tengkuk liing berdiri semua karena segera ia merasa angin bertiup perlahan, seperti tangan-tangan halus mengusap muka dan leharnya. Kui, tangan-tangan iblis dan siluman, pikir liing yang menjadi takut juga. Gadis ini semenjak kecil dilatih berjiwa gagah perkasa tak kenal takut, akan tetapi memasuki gua siluman ini benar-benar membuat ia bergidi ketakutan. Dengan tangan menggigil, setelah angin itu lenyap, liing menyalakan lilin lagi. Akan tetapi baru saja menyala, datang lagi suara-suara itu, kini suaranya menggelegar seperti ada orang-orang disiksa dan menangis meraung-raung kesakitan, angin kembali bertiup dan lilinnya padam. Kini bukan hanya tangan-tangan halus yang mengusap muka dan lehernya, bahkan agaknya ada siluman yang begitu kurang ajar untuk meludahinya karena muka dan lehernya menjadi basah-basah, maunya memuakan dan terasa asin pada bibirnya. Liing timbul marahnya dan untung baginya kalau ia marah. Karena kemarahanlah obat satu-satunya yang amat manjur untuk mengusir rasa takut. Ia merasa dipermainkan dan dihina, sampai-sampai muka dan mulutnya diludahi. Setan atau iblis, siluman atau apa saja tidak boleh menghinanya sampai begini. Siluman jahat, kau berani menghinaku? Keluarlah, mari kita bertanding sampai seribu jurus liing menjerit-jerit marah sambil memegang pip peninggalan ayahnya itu erat-erat. Akan tetapi suaranya hanya dijawab oleh suara-suara meraung aneh yang kini datang dari kiri kanan depan belakang, bahkan dari depan ada suara iblis mentertawakannya. Beberapa kali ia menyalakan lilin akan tetapi beberapa kali padam lagi. Akhirnya ia melangkah maju terus tanpa penerangan lilin. Ia hendak mencari siluman itu untuk mengadu nyawa. Aneh sekali, setelah ia bertemu sebuah tikungan dan memblok, suara-suara dan angin itu lenyap. Ia menyalakan lilin melakukan penyelidikan. Baru ia ketahui bahwa di lorong yang dilaluinya tadi, kanan kirinya terdapat lubang-lubangan dan angin menyambar dari lubang-lubang yang seperti lubang sarang tawon ini. Juga suara-suara aneh itu timbul karena tiupan angin melalui lubang-lubang inilah. Bahkan apa yang disangkanya air luda siluman itu bukan lain adalah air laut yang memercik ke atas terbawa angin memasuki lubang-lubang itu. Pantas saja baunya amis dan rasanya asin. Setelah maju beberapa puluh langkah lagi sampailah ia di depan sebuah ruangan berbentuk suara mendesis tadi yang disangkanya keluar dari kamar seperti bekas kamar ayahnya tadi, akan tetapi kamar ini lebih besar liling mengangkat lilin tinggi-tinggi dan masuk dengan hati-hati. Begitu ia melangkahkan kaki memasuki ruangan ini, matanya terbelalak dan untuk kedua kalinya ia merasa ngeri dan takut. Apa yang dilihatnya? Lantai kamar itu kotor dan penuh batu-batu karang tajam meruncing dirnana kelihatan empat ekor ular belang yang beracun. Pada dinding kamar penuh dengan lukisan orang dalam bermacam-macam sikap, ada yang terlentang, ada yang bersilat dan banyak sekali yang sedang bersilat dengan gerakan aneh sekali, bukan seperti orang bersilat, lebih pantas discebui gerakan badut dalam menari-nari. Akan tetapi yang paling menarik perhatian li LPG pada saat itu dan membuatnya merasa ngeriat alah sebuah rangka manusia yang terlentang di atas sebuah dipan batu. Pada saat Lin sedang bengong memandang ke arah tengkorat itu, tiba-tiba terdengar suara mendesis di sebelah kanannya, lah menengok dan, gadis ini mengeluarkan jerit perlahan saking kagetnya dan otomatis kakinya melompat ke kiri. Ternyata, dekat sekali di sebelah kanannya berdiri sebuah rangka manusia lagi dengan sepasang metu bolong yang hitam bundar dan besar seakan-akan melotot kepadanya, mulutnya meringis menyeramkan. Yang amat mengejutkan hati Lin adalah mulut tengkorat itu. Kalau memang demikian halnya, tidak bisa lain bahwa tengkorat ini tentulah iblis penjaga gua seluman. Baiknya ia segera melihat seekor ular yang melingkar di pilar batu karang dan mendesis-desis mengancamnya. Melibat ular ini timbul keberanian Lin gadis ini memang tidak kenal takut kalau menghadapi mahluk hidup yang bagaimana menyeramkan sekalipun, asal jangan dia disuruh menghadapi iblis-iblis jadian atau siluman-siluman yang mengerikan. Kau mengagetkan orang saja bentak liing, pitnya bergerak dan di lain saat ular kecil itu sudah berkelojotan dengan kepala pecah terpukul pit baja. Aku harus bersihkan tempat ini dari ular-ular itu, pikir liinglah tidak mau bekerja kepalang tangguh. Ia takkan dapat melakukan penyelidikan dengan seksama sebelum membasmi ular-ular ini yang amat berbahaya. Segera ia bergerak ke sana kemari dan pit bajanya menghancurkan kepala. Semua ular yang berada di situ. Sebentar saja tujuh ekor ular mati dan bangkainya dibuang oleh liing melalui jendela yang tadi. Setelah tempai itu bersih dari ular, liing mulai melakukan penyelidikan alangkah girang hatinya ketika pada kamar kedua ini pun ia mendapatkan sebuah jendela, bahkan jendela ini ada tutupnya, yaitu batu-batu tipis bundari yang dapat dilepas dan ditutupkan pada jendela. Begitu batu itu dilepas, kamar ini menjadi terang oleh cahaya matahari yang masuk melalui lubang jendela. Liing segera meniup padam lilin yang dipegangnya dan menyimpannya. Ia harus menghemat pemakaian lilin, karena ketika memasuki gua, ia hanya membekal sepuluh batang. Baiknya di waktu siang tak perlu ia menyalakan lilin. Liing mulai melakukan penyelidikan. Ketika ia memperhatikan, lukisan-lukisan di dinding yang amat luas itu banyak sekali macamnya dan dimulai dari pintu ruangan terus memutar ke kanan sampai di pintu lagi. Dari tanda-tanda tulisan di situ ia dapat mengetahui bahwa lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan itu adalah pelajaran ilmu silat yang luar biasa anehnya dan lengkap, dimulai dari tingkat pertama sampai tamat. Namun sekali pandang saja gadis ini dapat menduga bahwa untuk mempelajari ilmu silat ini bukanlah hal yang mudah. Sikap dan gerakan yang dilukiskan benar-benar amat sukar diikuti dan membutuhkan pencurahan pikiran dan latihan yang tekun tak kenal bosan. Maka dapat dibayangkan betapa girang hatinya. Kemudian ia memperhatikan dua buah rangka manusia yang berada di ruangan itu. Di utara ia seringkali melihat rangka manusia dan ketika mempelajari dasar-dasar ilmu silat, oleh kakeknya Hamintolosu ia diberi penjelasan tentang letak-letak tulang, sambungan tulang dan otot-otot penting. Oleh karena itu, Li In tahu bahwa rangka yang rebah di atas pembaringan batu itu adalah rangka seorang wanita sedangkan rangka yang berdiri adalah rangka seorang laki-laki. Anehnya, rangka laki-laki itu masih dapat berdiri lurus dan lebih mengherankan lagi kedudukan kedua kaki rangka ini seperti orang memasang kuda-kuda ilmu silat, sedangkan tangannya juga dalam keadaan bengkok, yang kanan jari-jarinya menghadap ke bawah dan yang kiri menghadap ke atas. Bagaimana sebuah rangka dapat berdiri dan lengannya dapat bengkok seperti itu? Hal ini selama hidupnya belum pernah disaksikan oleh Li In dan menurut teori juga tidak mungkin tulang-tulang itu masih bersambung dan kuat berdiri tanpa sandaran. Ketika ia memeriksa lebih dekat, ia terkejut sekali karena tulang-tulang itu seperti berisi sesuatu yang aneh. Tentu orang ini dahulunya seorang manusia sakti yang sudah dapat membuat tulangnya kuat sekali dan terisi semacam hawa sinkang yang hebat sehingga setelah mati tulang-tulang itu seperti lengket sambungan-sambungannya dan menjadi kaku. Ini hanya dogaannya saja. Setelah puas menyelidiki dua rangka manusia itu, Li In menghampiri sebuah lubang besar yang berbentuk almari dan di situ ia menemukan dua buah kitab yang sudah kuning. Kitab pertama pada sampulnya terdapat tulisan tangan yang kasar dan mengandung tenaga, berbunyi, riwayatku yang busuk, contoh seorang yang dikuasai oleh nafsu sendiri. Di bawah tulisan ini terdapat nama si penulis, Bu Beng Sinkun, Tangan Sakti Tiada Bernama. Ketika Li In membuka lembaran kitab ini, ia mendapat kenyataan bahwa itu adalah sebuah catatan harian dari seorang jago silat. Kitab kedua adalah sebuah kitab catatan-catatan tentang ilmu silat yang dilukis di atas dinding. Karena keadaan mulai gelap dan senja telah mendatang, Li In lalu membawa dua buah kitab itu, menutup jendela batu dan keluar dari kamar yang menyeramkan ini, kembali ke kamar ayahnya yang akan ia jadikan kamarnya untuk berlatih ilmu silat yang terlukis pada dinding. Melihat banyaknya tulang-tulang ikan di depan kamar ayahnya, ia tahu bahwa selama berada di situ ayahnya hidup dari daging ikan. Maka ia pun tidak merasa khawatir. Malam itu ia boleh menahan lapar dan desa ia akan mencari ikan. Teringat akan keadaan dua ekor ular besar, ia percaya bahwa di dalam gua siluman ini tentu terdapat tempat-tempat di mana ikan laut mudah ditangkap. Selamat menikmati.